Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan kembali di Metro Siang, pemirsa jebolnya Tanggul Sungai Citarum pada minggu dini hari kemarin menyebabkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi dan Karawang terendam banjir. Ada ribuan warga terdampak yang harus mengungsi. Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menko PMK Muhajir Effendi serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono langsung meninjau lokasi jebolnya Tanggul Sungai Citarum pada Senin kemarin. Lalu bagaimana situasi dan dampak yang ditimbulkan? Kita langsung simak paparan dari rekan Jason Sambo. Jason silahkan. Ya Iqbal dan juga pemirsa, lagi-lagi Tanggul Sungai Citarum Jebol warga Kabupaten Bekasi dan Karawang kebanjiran. Ini bukan masalah 1-2 tahun belakangan tapi sebenarnya sudah beberapa kali terjadi dan informasi yang kita dapatkan bahwa jebolnya Tanggul dari Sungai Citarum ini terjadi pada minggu dini hari kemarin dan berdampak terhadap sejumlah wilayah atau kecamatan yang berdekatan dengan Sungai Citarum yang ada di Jawa Barat ini. Dan kita akan melihat kemarin sudah dilakukan tinjauan langsung oleh kemudian Kepala BNPB yaitu Doni Monardo didampingi juga oleh kemudian Menko PMK Muhajir Effendi dan juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan ini adalah gambar yang ingin kita tampilkan. Ini adalah gambar kemarin pemirsa situasinya diambil dari atas helikopter. Bisa dilihat bahwa di sini Tanggul dari Sungai Citarum ini kemudian jebol dan luapan airnya langsung masuk ke pemukiman warga atau desa yang berada berdekatan dengan Tanggul Sungai Citarum tersebut. Dan bisa dilihat bahwa desa yang berada di sekitar menjadi rata dengan air. Dan kalau Anda juga bisa melihat di sini ada tenda-tenda biru yang berdiri di sekitar lokasi Tanggul. Ini adalah tenda dari tim yang ditujunkan oleh Kementerian PUPR untuk menangani sementara terkait dengan jebolnya Tanggul secara darurat. Kita lihat lagi selain video yang berhasil kami dapatkan dari tim BNPB kita akan lihat secara lebih detail ini adalah tanggul utamanya pemirsa atau tanggul dari Sungai Citarum yang jebol. Dan kabarnya jebol atau kerusakan yang dia alami ini mencapai kurang lebih sekitar 50 meter dan kemudian air atau luapan air ini masuk ke desa-desa dan juga kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi dan kemudian menyebabkan banjir dan ketinggian air ini bervariasi mulai dari 50 cm sampai dengan yang tertinggi 250 cm atau sekitar 2,5 meter dan berbeda ini ketinggiannya di setiap lokasi. Kita lihat lagi pemirsa gambar yang kedua ada faktor lainnya selain faktor jebolnya Tanggul dari Sungai Citarum tapi tanggul-tanggul irigasi yang berada di sekitar wilayah tersebut juga ini jebol yang juga memperparah keadaan dan membuat banjir ini semakin tidak bisa dihindari. Selain ada tanggul yang jebol kemudian tanggul irigasi yang jebol kita lihat juga pemirsa runutan dari flashback cuaca di wilayah tersebut kalau kita lihat beberapa waktu kebelakangan memang juga terjadi intensitas hujan dan curah hujan yang tinggi di sana menjadi salah satu faktor ditambah lagi di wilayah hilir di Bendungan Jatiluhur dan juga Sungai Cibet yang merupakan anak sungai dari Sungai Citarum juga tidak mampu untuk menahan debit air sehingga terjadilah banjir yang seperti ini terjadi di Kabupaten Bekasi dan juga Kabupaten Kerawang. Kita akan lihat lagi dalam slide berikutnya pemirsa wilayah-wilayah yang kemudian terdampak dari banjir ini. Nah sebelum kita lihat wilayah-wilayah yang terdampak kita akan melihat terlebih dahulu apa yang kemudian menjadi statement yang dikeluarkan dari Menteri PUPR yaitu adalah Basuki Adi Mulyono setelah kemarin melakukan peninjauan bersama dengan Menko PMK Mungajir Effendi dan juga Kepala BNPB Doni Monardo berikutnya. Tadi ada beberapa tanggul-tanggul yang jebol bukan hanya tanggul sungai tapi juga tanggul-tanggul saluran irigasi. Itu muka airnya sudah rata semua ya. Jadi saya kira ini karena apa? Ini ada di hilirnya bendungan Jatiluhur. Di hilir bendungan Jatiluhur ada anak sungai Citarum namanya sungai Cipen. Debitnya sekarang yang masuk ke sungai Citarum 900 meter kipir per detik. Jadi walaupun dari Jatiluhur dikurangi outflow-nya karena hanya untuk menggerangkan listrik tapi bergabung dengan Cipen menjadi 1.300 meter kipir per detik. Jadi tampungnya kapasitasnya 1.100 meter kipir per detik sehingga itu memang meluat. Benar merah yang bisa kita tarik dari pernyataan Menteri PUPR Basuki Adi Mulyono ini bahwasannya ini terjadi karena multifaktor pemirsa dan salah satunya terkait dengan jebolnya tanggul dan selain itu karena memang ada overcapacity atau kelebihan debit air yang kemudian tidak bisa ditampung oleh sungai Citarum yang kemudian membuat luapan air ini menyebabkan banjir di sejumlah daerah. Kita lihat wilayah-wilayah yang kemudian terdampak. Saya akan membaginya menjadi dua wilayah yang paling terdampak. Untuk pertama adalah Kabupaten Bekasi ini pemirsa. Wilayah yang terdampak ini mencapai 20 kecamatan atau di 70 desa dan mencapai juga kepala keluarga yang harus mengungsi kemudian dan terdampak banjir ini ada sekitar 20.630 kepala keluarga. Dan untuk wilayah yang terdampak paling parah di Kabupaten Bekasi ini sebenarnya ada di empat desa di kecamatan pebayuran Kabupaten Bekasi karena berbatasan langsung dengan tanggul sungai Citarum yaitu desa Sukaurib, desa Karangsegar, desa Bantasari dan juga desa Sumber Urib. Nah berikutnya untuk wilayah yang kedua adalah Kabupaten Karawang yang juga terdampak pemirsa. Ada sekitar 15 kecamatan dan 34 desa yang terdendam banjir dan juga ini berimbas terhadap 9.331 kepala keluarga. Dan untuk itu pemerintah Kabupaten Karawang sendiri sebenarnya sudah memperpanjang kembali status darurat bencana hingga 14 hari ke depan sejak 21 Februari 2021. Namun sudah dikonfirmasi oleh pihak dari BNPB dari total 15 kecamatan yang terdampak di Kabupaten Karawang hingga saat ini dampaknya sudah mulai berkurang hanya dirasakan di sekitar 7 kecamatan karena wilayah lainnya sudah berangsur-angsur-surut. Kita lihat lagi Mirsa dalam slide berikutnya apa yang kemudian dilakukan atau menjadi fokus prioritas dari BNPB. Doni Monardo, Kepala BNPB menyatakan bahwa BNPB akan mengkoordinasikan terutama untuk memberikan bantuan kebermasyarakat yang terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji, kemudian yang kedua adalah evakuasi bagi mereka yang memiliki gangguan kesehatan. Artinya memang sejak minggu dini hari, pemerintah memfokuskan bantuannya ini terutama terkait dengan penanganan evakuasi dan juga para korban dari banjir ini sendiri, pemirsa. Dan juga mereka yang mengalami gangguan kesehatan diharapkan untuk bisa mencari lokasi helipad yang lebih tinggi agar akses bantuannya bisa lebih accessible atau lebih terakses. Dan yang terakhir adalah terkait dengan fokus terhadap mereka kelompok seperti ibu hamil, ansia, dan juga kaum ibu yang memang membutuhkan penanganan yang lebih prioritas. Dan berikutnya, setelah dilakukan peninjauan oleh BNPB dan juga pemerintah, kita lihat ada sejumlah data kerusakan yang dihimpun oleh BNPB. Ada sekitar 8.539 unit rumah yang kemudian terendam dengan ketinggian berbeda-beda, variatif, pemirsa. Kemudian kita tahu juga di area Kabupaten Bekasi dan Karawang ini juga ada area persawahan warga yang ini hampir rata dengan air alias terendam dengan banjir. Kemudian yang juga cukup mengganggu aktivitas atau mobilitas warga adalah terkait dengan terputusnya akses jalur pantura yang menghubungkan Bekasi dengan Karawang yang kemudian banjir. Informasi yang kemudian saya dapatkan hingga hari Minggu kemarin bahkan antrean kendaraan ini mencapai sekitar 5 km karena kendaraan seperti truk yang besar pun tidak bisa melewati karena banjir. Dan yang kemudian ada jalur kereta luar kota yang kemudian ambles khususnya ini di km 54 Kabupaten Bekasi sehingga mengharuskan PT KAI melakukan sejumlah langkah dan membatalkan sejumlah destinasi yang menggunakan kereta api. Dan berikutnya pemirsa kita lihat lagi dalam slide berikutnya apa sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk bisa meminimalisir dampak dari luapan Sungai Citaru. Karena seperti yang sudah saya bilang di awal terkait dengan Sungai Citaru ini bukan hanya permasalahan 1-2 tahun tapi sudah beberapa kali terjadi dan sudah berlangsung lama. Kita lihat di akhir tahun 1990-an sudah diubah manajemennya dari flood control menjadi flood management. Flood control ini sendiri sebenarnya berfokus pemirsa pada penanganan di ruas tengah badan sungai menuju ke hilir sementara flood management itu sudah penanganannya lebih panjang lagi mulai dari penanganan dari hulu ke hilir. Kemudian flood management ini di tahun 2019 dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sungai dan juga anak sungai. Kemudian outputnya pada tahun 2019 juga dibangun terowongan nanjung atau nanjung tunnel yang ini cukup berdampak signifikan sebenarnya di tahun 2020 pemirsa karena muka air di daerah langganan banjir seperti Dayekolot dan juga Balai Endah yang biasanya langganan banjir tapi di tahun 2020 tidak mencapai titik banjir. Dan kemudian ada sejumlah upaya-upaya lagi yang sudah dilakukan sebenarnya dengan membangun folder pengendali banjir yang dilengkapi dengan kolam retensi, pompa dan pintu air serta peninggian tanggul sungai. Serta yang terakhir yang sebenarnya kita tunggu-tunggu dari pemerintah adalah sebuah grand master atau grand program yaitu adalah Citarum Harum. Citarum Harum ini sendiri mencakup berbagai program pemirsa mulai dari normalisasi badan sungai, pembangunan terowongan, pembangunan pemukiman penduduk, infrastruktur, pengolahan sampah dan juga terkait dengan hukum. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya pemirsa banjir yang kemudian terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi dan juga Karawang memang seperti yang saya sudah katakan tadi, multi-factors. Jadi tidak hanya jebolnya tanggul dari sungai Citarum ini menjadi satu-satunya faktor, tapi ada beberapa. Mulai dari yang pertama adalah curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Kita lihat beberapa waktu kebelakangan memang hujan dengan intensitas sedang sampai lebat terjadi di daerah tersebut. kemudian ada ketidakmampuan sungai dan situ untuk menampung debit air. Seperti yang sudah dikatakan oleh Menteri PUPR Basuki Adi Mulyono tadi bahwasannya Bendungan Jatiluhur dan juga Sungai Cibeet ini juga kemudian mengalami over capacity sehingga Sungai Citarum tidak bisa menampung lagi debit air dan kemudian akhirnya tanggul jebol dan menyebabkan banjir. Dan berikutnya adalah pendangkalan sungai. Kalau kita lihat pemirsa sungai-sungai yang kemudian sudah tidak ternormalisasi, ini biasanya di bawahnya, di dangkalnya terjadi endapan lumpur. Ini yang kemudian harus dikeruk oleh pemerintah agar kemudian sungainya bisa berfungsi lagi dengan normal. Dan berikutnya ada penyempitan aliran Sungai Citarum pada hilir di kawasan das atau daerah aliran sungai. Ini juga masih harus diperbaiki. Dan yang terakhir adalah menurut data KLHK bahwa timbunan sampah di Sungai Citarum ini datanya juga cukup mengejutkan karena mencapai 500 ribu ton per tahun yang tentu dibutuhkan sejumlah langkah untuk bisa mengelola terkait dengan sampah ini. Kesimpulannya pemirsa, hingga kini pemerintah masih berfokus terhadap upaya penanganan para korban dan juga pengungsian. Terkait dengan evakuasi dan juga logistik. Sementara untuk langkah penanganan tanggul yang jebol, tanggul dari Sungai Citarum ini masih dalam persiapan karena membutuhkan alat berat serta mempertimbangkan kondisi yang ada. Dan bagi Anda, warga yang saat ini masih mengungsi diharapkan agar tetap waspada dan mengantisipasi segala kemungkinan. Mengingat BMKG juga mengeluarkan peringatan terkait dengan kemungkinan hujan yang masih akan terjadi di sejumlah wilayah termasuk kemungkinan jika, sekali lagi jika terjadi hujan di Kabupaten Bekasi yang berpotensi banjir. Demikian pemaparan saya kali ini, saya kembalikan ke Iqbal. Baik, terima kasih Jason atas pemaparannya.